Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Separta. Ada di kampus enggak Pak? Saya tadi ke kampus, pulang lagi saya. Jam 9 saya, ada perlu ke bandiri dan ngurus itu saya. ATM saya. Kebetulan ngejar Pak Separta ke kampus. Ini kampus? Kunci kamarnya. Jam berapa tadi Pak kampus? Ini baru, ini serang di kampus. Saya bilang, saya ngejar ini apa. Ngejar tadi yang berada di resik itu, ternyata enggak keburu. Tadi mati lampu Pak, mati lampu jadi enggak ada TN-nya di manirinya. Sama staf itu. Ya, baik. Jadi satu jam bisa di, harusnya kan jam 10 sudah sampai di rumah harusnya. Maka terlambat saya dari resik, saya bawa mobil. Ini background-nya belum ganti, agak gaptek nih. Mohon maaf. Ini enggak bergenaga Pak. Yang kemarin Pak, acara Jum'at. Acara Jum'at kapan Pak? Jum'at pagi. Oh bisa ini, saya bisa. Saya kalau pakai yang lain itu silau sekarang Pak. Iya. Iya betul Pak. Silau, maka saya juga background yang ini, ini kurang silau-nya enggak ada nih kalau background-nya. Ruangan guru. Ruangan guru nih Pak, saya pakai ruangan guru. Iya, bagus Pak. Ada kegiatan camat itu, ada tulisannya. Ruang PNS Pak, ruang PNS. Iya, PNS. Bukan ruangan pegawai bank, bukan. Pak Separta kita nunggu Pak Miraji kali ya Pak. Ibu, apa, Ibu, itu juga. Ibu Titu juga ya. Ibu Titu, maizwa tolong dihubungi, Ibu Titu. Iya, sebentar Pak. Ibu Titu tadi bilang oke tadi. Oh, udah-udah. Assalamualaikum, Ibu Titu. Assalamualaikum, Ibu Titu. Assalamualaikum, Ibu Titu. Waalaikumsalam. Iya, sama, Ibu Titu. Bu, Pak Mir udah datang, Bu. Dia lagi nelfon Pak Penci. Oh. Iya. Minta izin tadi barusan. Udah datang Pak Mir. Oh, iya. Pesertanya siapa aja? Pesertanya ya mahasiswa kita, Bu. Oh, dosen-dosen nggak itu? Dosen-dosen ya juga, diundang. Udah diinfo kan di grup dosen juga, Bu. Grup dosen udah kita, itu dosen. Saya kira saya udah telat, baru saja kehilangan teman lagi, satu angkatan. Siapa, Bu? Meninggal. Meninggal lagi. Kalau ini sama, cancer. Jadi yang hari Minggu, teman saya satu SD cancer. Iya. Kalau yang barusan, baru berapa bulan, tadi pagi meninggal, satu angkatan di Fakultas Hukum. Pernah dengar lofem Hadi Putranto Hadi Noto nggak? HHP. Pernah dengar nggak? Pak Separta. Pak Bambang pernah dengar nggak? Law Office sangat terkenal. Namanya HHP. Hadi Putranto Hadi Noto. Pernah dengar Pak Bambang. Pak pernah dengar aja, Bu. Tapi nggak gitu. Biasanya nggak kenal. Itu sangat terkenal lofemnya, Tuti Hadi Putranto dan Tuti Hadi Noto. Tuti Hadi Noto-nya udah meninggal lama. Nah ini kakak kandungnya, Titi. Itu yang satu angkatan sama saya. Kena cancer, cuma beberapa bulan cepat sekali prosesnya. Mungkin apa, Bu? Cepat, Bu. Oke, Hati. Jadi udah waktu ketahuan udah nyebar. Masa tadi empat, Bu. Ya, saya lemes karena deket ya. Grupnya deket, ada arisannya. Kita punya arisan yang setiap bulan. Jadi waktu sebelum COVID-19, tetap muka. Kalau setelah COVID-19 memang udah beberapa lama nggak ketemu. Kalau Edwin yang meninggal hari Minggu itu, bekas ketua Ray, pernah dengar nggak real estate Indonesia. Terus juga anggota DPR sampai tahun 2013. Kebetulan Komisi 11 yang menangani keuangan. Jadi ketemu juga. Itu juga cancer. Ini makin nabah umur, makin banyak teman yang hilang, Bu. Teman-teman deket, jadi kerasa sekali. Dan udah gitu, dalam situasi sekarang nggak bisa layak, Pak. Nggak berani, Pak. Nggak berani karena usia dan juga takut aja. Karena gimana? Belum berani, saya. Jangan saat itu udah banyak kena COVID, Bu. Jangan, Bu. Sekarang makin berarti soalnya, ya. Pak Gumul UBI, Enis Boyodon kena. Enis Anis kena tadi. Iya, karena wakilnya duluan, kan. Makanya dia memeriksakan karena beberapa kali berinteraksi dengan Pak Rizal-nya itu, Pak Rizal. Assalamualaikum, Ibu Titu. Sehat-sehat, Pak Lajian, Ibu. Assalamualaikum, Pak Emir. Pak Bambang, sehat, Pak Bambang. Alhamdulillah, baik. Pak Emir, KNEKS ngantor nggak di WFH? WFH sekarang, Ibu. Karena ada dua staff, Ibu, yang positif. Jadi ketika positif langsung, kemudian diswap. Kemudian, Alhamdulillah, kami yang lain-lain tidak. Yang itu aja. Oh, ya. Jadi kantor ditutup, ya. Ditutup, ya. Sepapa, SOP-nya. Di mana kantor KNEKS? Di Permata Kuningan, Ibu. Permata Kuningan. Iya, iya. Terima kasih, nih, sudah menyuangkan faktonya. Amin. Terima kasih, Ibu, sudah dilibatkan. Terima kasih banyak, Ibu Titu. Pak Sparta. Iya, semua. Mbak Namila, mungkin bisa mulai, Mbak Namila. Terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sharing session melangsung dapat terjaga dengan baik. dan kami informasikan bahwa akan ada sesuatu bersama kami mohon kepada Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera pada sesi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Wan para Sami Rabudan. Terima kasih. Bapak Zulfison, semoga Tuhan Yang Maha Esa menggabungkan doa dan harapan kita semua. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Indonesia Banking School kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti, Sandi Harmi Sutyono. Kami silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Nabila yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pak Separta, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM, Pak Gatot Sugiono, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Marketing, Ibu Nuri Wulandari, narasumber yang saya hormati Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD, Direktur of Syariah Ecosystem Infrastructure KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Moderator Ibu Kuspita SEMSC, dosen SDE Indonesia Tanking School, yang terhormat para Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, Tenaga Kependidikan, dan Bapak Ibu dosen Indonesia Tanking School, Bapak Ibu Ananda, siswa, beserta sharing session sedang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunianya lah kita bisa hadir siang ini. Secara daring dalam acara sharing session tentang strategi terobosan, mencetak SDM unggul keuangan syariah dalam rangka berkompetisi secara global. Bapak Ibu sekalian, visi SDE Indonesia Banking School adalah menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Selanjutnya, salah satu dari lima butir misi Indonesia Banking School adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Oleh karena itulah menyelenggarakan acara sharing session secara berkala untuk terus menemukan link and match antara kurikulum yang diajarkan di perguruan tinggi dengan perkembangan kebutuhan kompetensi dan skill di dunia kerja. Dengan menghadirkan praktisi profesional adalah salah satu aktivitas strategis untuk membuat mahasiswa menjadi lulusan yang siap pakai. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana diketahui, isu yang ada selama beberapa tahun terakhir ini adalah bahwa salah satu kendala pengembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah terletak pada kurangnya jumlah dan kualitas tenaga yang berkompetensi untuk menjalankan industri di sektor syariah. Cukup banyaknya perguruan tinggi yang memiliki program studi, ekonomi, dan keuangan syariah yang melahirkan banyak lulusan. Ternyata tidak bisa diserap secara memadai. Karena kompetensi yang diperlukan tidak dipenuhi oleh para lulusan tersebut. Keadaan link and match ini pada waktu yang lalu diindikasikan disebabkan oleh permasalahan pada kurikulum yang diajarkan pada program studi ekonomi dan keuangan yang belum sesuai dengan kebutuhan yaitu kurang diajarkannya sistem bisnis ekonomi dan keuangan syariah dan tidak terdapatnya standarisasi kurikulum yang disusun, yang menjawab, siap diserap di dunia kerja. Sehubungan dengan keadaan tersebut, penyelenggaraan sharing session ini dimaksudkan untuk membedah apakah kurikulum yang diajarkan pada program studi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia Banking School telah memenuhi kebutuhan sistem bisnis yang berlaku di dunia kerja. Dan apabila belum memadai, hal-hal apa yang perlu segera disesuaikan dan dilakukan? Hasil bedah ini antara lain akan menjadi masukan bagi program kerja unggulan atau RKAT tahun 2021. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Emir Sultan Emir Hidayat PhD yang telah berkenan menyediakan waktunya dan berkenan membawakan sharing session di Indonesia Banking School. demikian terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti. Baiklah, Bapak dan Ibu partisipan, sebelum memulai rangkaian kegiatan pada hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu ini saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menyalakan kamera di perangkat masing-masing, karena akan diadakan sesi foto bersama secara virtual. Foto bersama akan segera dimulai. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Bapak dan Ibu partisipan sharing session acara hari ini akan dipandu secara langsung oleh Ibu Puspita SEMSI. Untuk mengenal lebih dekat dengan moderator, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Puspita SEMSI, Pendidikan, Master of Science, Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, Jakarta. Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia, Jakarta. Pengalaman, saat ini menjadi sekretaris program studi manajemen keuangan, dan perbankan syariah Indonesia Banking School dan dosen tetap pada Indonesia Banking School. 2010 sampai saat ini, trainer syariah Banking Operation and International Banking Operation. 1999 sampai 2010, International Banking Treasury Division Bank Syariah Mandiri. 1999, Government Relationship Bank Mandiri. 1996 sampai 1999, Trade Service Bank Bumidaya. Kepada Ibu Puspita SEMSI, selanjutnya acara sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu sebagai moderator. Baik, terima kasih, Mbak Bila, selaku MC hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa pada Bapak-Ibu yang sudah hadir, Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kesumaning Tuti Sandri Harmi, Bapak Separta, SEAKMECA, Wakil Ketua Bidang Akademik, Bapak Gatot Sugiono, SEMBA, selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Ibu Dr. Nuri Wulandari, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumi, Kemudian Bapak Dr. Bambang Budijana, selaku Kepala Program Studi MKPS, Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Bapak Dr. Erik Wijaya, Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Wiwi, Kaprodi Akutansi, dan para Sekprodi Akutansi dan Manajemen, Bapak Ibu Dosen Indonesia Banking School dan seluruh sivitas akademika, serta mahasiswa-mahasiswa yang sudah join, semua partisipan yang mengikuti sharing session hari ini, yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Seperti kita kata bersama bahwa sumber daya manusia unggul di industri keuangan syariah memang masih terbatas bagaimana Ibu Ketua tadi sampaikan. Bahkan hal ini juga digadang-gadang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman bidang keuangan syariah memang membuat banyak institusi kesulitan dalam merekrut tenaga ahli dan profesional di bidang syariah. Bahkan info yang saya pernah dengar juga untuk posisi DPS saja sampai merangkap di beberapa institusi. Apalagi seimbang berjalannya waktu, jumlah institusi dan produk keuangan berbasis syariah terus bertambah di Indonesia. Seperti perbankan sendiri, perbankan syariah, terdapat 14 bank syariah dan 20 unit syariah. Di asuransi, terdapat 13 asuransi syariah dan 41 cabang asuransi syariah. Di multifinance, juga terdapat 4 multifinance syariah dan 31 unit syariah. Makin banyak jumlah perusahaan dan produk yang berbasis syariah, maka otomatis kebutuhan SDM bidang syariah juga akan meningkat. Tinggal sekarang bagaimana lembaga pendidikan dapat membuat terobosan dalam mencetak SDM unggul di bidang keuangan syariah, khususnya yang dapat bersaing dalam kompetisi secara global. Indonesia Banking School sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi syariah. Juga memiliki program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Dalam hal ini juga membantu untuk mencetak sumber daya insani yang mumpuni di jajaran lembaga keuangan syariah. Tema yang menarik untuk kita diskusikan siang hari ini yaitu strategi terobosan mencetak SDM unggul keuangan syariah dalam rangka kompetisi global. Untuk itu mari kita simak bersama-sama paparan dari pembicara kita hari ini, Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD, selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah pada Komite Nasional Keuangan, Ekonomi Nasional dan Keuangan. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat pemateri kita hari ini. Bapak Sultan Emir Hidayat, lahir di Padang, pendidikan S3 Perbankan Keuangan Syariah di International Islamic University Malaysia, S2 Master of Business Administration, Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah di International Islamic University Malaysia, S1 Manajemen Agribusiness di Institut Pertanian Bogor. Pekerjaan beliau, saat ini Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mulai Juli 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian Direktur Pendidikan dan Riset Komite Nasional Keuangan Syariah sejak Januari 2019 sampai Juni 2020. Anggota Sustainability, Working Group, The General Essential for Islamic Bank and Financial Institutions sejak September 2020 sampai dengan sekarang. Anggota FASI, Working Group, The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AOIV hingga sekarang. Bapak Emir juga sebagai akademisi di dunia pendidikan, jadi pas sekali kita undang pada siang ini untuk sharing kepada kita semua. Antara lain di University College of Behran sejak 2013 sampai dengan 2019. Saat ini juga masih sebagai dosen dan associate professor pada Departemen Ekonomi Syariah, International Open University, dan dosen tidak tetap pada Institut Agama Islam Tasgiyah dan Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk tulisan beliau dan konvensi ilmiah serta pengabdian masyarakat, rasanya tidak selesai kalau saya bacakan saat ini karena saking berlembar-lembarnya Pak Emir ya, jadi beliau cukup aktif untuk menulis dan menyampaikan pada konvensi ilmiah. dan yang paling mengagumkan adalah penghargaan yang beliau peroleh, yaitu top 50 orang paling berpengaruh dalam ekonomi syariah global oleh IS Fein pada tahun 2015 dan 2020. Kemudian top 500 orang paling berpengaruh dalam ekonomi syariah global oleh IS Fein secara berturut-turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Acara sharing session kita hari ini pasti menjadi menarik, kita ikuti karena nantinya akan banyak sekali paparan dan informasi yang disampaikan pembicara kita hari ini, Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD. Sebelumnya saya informasikan bahwa saya akan membagi menjadi dua sesi kegiatan. Sesi pertama akan diberikan waktu pemaparan oleh Bapak Sultan Emir, PhD, dengan waktu selama 60 menit. Dan sesi selanjutnya akan kami buka untuk sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu partisipan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan lebih dulu di kolom KME agar durasi sesi diskusi kita berjalan dengan efektif. Baiklah, saya mulai sesi pertama pada siang hari ini kepada Bapak Emir, Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang tersedia selama hari ini. Untuk tayangan, Bapak sendiri atau kami bantu, Pak, dari tim IT kami? Bisa, insya Allah saya sendiri, Ibu. Baik, kami persilahkan ruang dan waktu kepada Bapak Emir. Terima kasih, Ibu Buspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yasirli amri. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Ufumaning Tuti S. Sutiono, SHLLM, Ibu Tituk, Ketua STIE Indonesia Banking School, Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Separtas S.E.A.K.M.E.C.A. Bapak Wakil Ketua 2, Bapak Gatot Subiyono, S.E.M.M. Juga Ibu Wakil Ketua ketiga, Ibu Dr. Nuri Wulandari, S.E.M.S.C. Bapak Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Bapak Dr. Bambang Budigana, Ibu Sekprodi, Ibu Kuspita. Kemudian Bapak Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Ketua Program Studi Akutansi, Ibu Dr. Uwi Widawati, serta Bapak Zulfison tadi yang membacakan doa, insya Allah, teman atau saudara sekampung saya, Alhamdulillah. Dan juga hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, Ibu Tituk, bisa hadir di IBS, sebuah institusi yang bergensi, yang tidak tanggung-tanggung, pimpinannya Ibu Tituk langsung, yang pengalamannya luar biasa, Masya Allah yang, dan kita sama-sama ketahui jejak rekam Ibu Tituk. Izinkan saya menampilkan slide saya, apakah sudah bisa dilihat? Ya, sesuai dengan judul yang diberikan yaitu Strategi Terobosan Mencetak SDM Unggul Keuangan Syariah dalam rangka berkompetisi secara global. Outline presentasi saya pertama akan saya mulai dari gambaran umum, prestasi dan pengembangan ekonomi syariah global dan nasional, sekilas tentang KNEKS, kemudian usaha KNEKS dalam mengembangkan SDM ekonomi syariah, kemudian rencana pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta beberapa inisiatif strategis yang terkait dengan rencana implementasi pembangunan ekonomi syariah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, prestasi Indonesia di tingkat global menunjukkan perkembangan yang positif. Sekitar dua minggu lalu, kita baru mendapatkan perkembangan yang mengembirakan, yang perlu kita syukuri, di mana Indonesia naik lagi peringkatnya di tingkat global, di State of the Global Islamic Economic Indicator atau Report 2020, di mana untuk tahun ini secara keseluruhan Indonesia berada di posisi keempat. dan yang lebih mengembirakan untuk tahun ini adalah Indonesia berada di sepuluh besar di semua sektor yang ada dalam laporan tersebut, baik itu halal food, modest fashion, media and recreation, muslim friendly travel, halal pharmaceutical and cosmetics, dan Islamic finance. Walaupun terjadi penurunan secara spending akibat pandemi di tahun ini, tetapi potensi ekonomi syariah, baik itu keuangan maupun industri halal, cukup menjanjikan ke depannya. Dan di Indonesia sendiri, secara regular setiap tahun dilakukan, atau secara regular dilakukan halal award, di mana yang tahun lalu, tahun 2019, diselenggarakan melalui acara kegiatan ISEF oleh LP POMUI. beberapa brand sudah diberikan penghargaan, termasuk Wardah, yang kita kenal sebagai kosmetik halal, dan bahkan juga perusahaan multinasional seperti PT Unilever Indonesia. Nah, tahun ini yang perlu kita syukuri juga adalah, di tahun ini banyak institusi dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan dalam acara Global Islamic Finance Award. GIFA, ini adalah merupakan penghargaan internasional yang bergensi, baik itu bagi pemerintah, institusi, dan individual, di mana tahun ini, yang dilaksanakan di Pakistan, 14 September 2020 lalu, Indonesia secara kolektif mengumpulkan 6 penghargaan. Dan Alhamdulillah tahun ini salah satunya, dari 6 itu dimenangi oleh KNEKS sebagai The Best Islamic Finance Advocacy. Selain dari itu, ada Bursa Efek Indonesia, kemudian Rumah Zakat, Basnas, Maksariah Mandiri, dan juga BTPN Syariah. Nah, kondisi ekonomi syariah di Indonesia, walaupun memiliki potensi yang besar, tapi kalau kita lihat contohnya dari presentasi atau market share ekspor kita ke negara-negara Oki, itu kita masih di bawah Malaysia, UAE, dan Saudi Arabia, padahal kita adalah negara muslim dengan ekonomi terbesar. Dan substansi industri halal sebagai negara terbesar, itu terlihat dari total spending penduduk Indonesia terhadap produk dan jasa halal, setidaknya di tahun 2018, itu berkisar sekitar 218,8 miliar USD, yang merepresentasikan 10% dari total spending penduduk dunia untuk produk dan jasa halal. Dan dari tahun ke tahun, literasi halal lifestyle makin membaik. Waktu itu saya juga di IBS, bersama Dr. Ica, dan juga Ibu Nurniati Subakat, beliau bilang bahwa titik poin dari peningkatan sales atau penjualan dari Wardah itu adalah ketika hijabers, community itu muncul. Sehingga hijabers yang muncul itu membutuhkan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang itu kosmetik yang halal. Di situlah penjualan Wardah naik drastis dan sekarang menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Dan selain dari tadi yang dalam State of the Global Islamic Economy Indicator Report, Indonesia juga tahun lalu bisa mengimprove rankingnya di berbagai pemeringkat, seperti dalam Global Muslim Travel Index, yang naik dari peringkat 2 ke peringkat 1. Kemudian dalam Global Islamic Finance Report, loncat dari peringkat 6 ke peringkat 1. Kemudian Islamic Finance Development Report atau Indicator yang digeluarkan oleh Refinitif dan ICD, naik dari peringkat 10 ke peringkat 4. Sebagai bocoran untuk yang ini, insya Allah kita juga akan naik, tapi akan diluncurkan di awal Desember ini segera. Saya belum bisa mengungkapkannya. Dan kalau kita lihat spesifik kepada prestasi pengembangan SDM, ekonomi SDM, ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah, kita lihat top countries yang berhubungan dengan knowledge, knowledge ini ada kaitannya dengan education and research, jadi itu dua hal. Dan kita lihat bahwa kalau dari segi knowledge, jumlah prodi ekonomi syariah terkait, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan lain-lain, ternyata paling banyak di negara kita. Nah ini memang kita negara muslim terbesar. Dan dari segi jumlah paper, walaupun ini doach, tidak harus skopus, itu kita berada di nomor dua. Nah ini suatu hal yang membuat secara total, secara total, negara kita berada di posisi kedua tahun lalu. Untuk kategori knowledge. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia adalah sebagai negara dengan jurusan ekonomi Islam terbanyak di dunia. Kemudian juga Indonesia sebagai negara dengan research paper, maaf ada kesalahan typo ya, atau artikel ekonomi keuangan syariah terbanyak kedua di dunia. Dan juga Indonesia sebagai negara penyelenggara konferensi keuangan syariah terbanyak ketiga di dunia. Masya Allah. Dan dari tahun ke tahun, komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah semakin membaik. Mulai dari tahun 2015 ketika Bapak Penas mengeluarkan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah, MAKSI, di mana salah satu rekomendasinya adalah agar keuangan syariah kita bisa keluar dari jebakan 5 persen. Waktu itu perlu dibentuk satu lembaga negara yang khusus menangani keuangan syariah yang high level, yang langsung dikepalai oleh Pak Presiden. Kemudian Pak Presiden melalui Perpres nomor 91 tahun 2016 mendirikan KNKS yang diluncurkan di tahun 2017. Dan langsung diketuai oleh beliau. Dan ketika dalam sebuah rapat pleno, Bapak Presiden melihat bahwa peluang kita tidak hanya di keuangan syariah, tetapi juga di ekonomi syariah, sektor realnya, industri halal. Oleh karena itu, Bapak Presiden menginstresikan penyusunan Master Plan yang melengkapi MAKSI, yang disebut dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Nah, dari MAKSI yang tebal ini, para pengembangan yang banyak, yang detail ini, kemudian lebih didetailkan ke dalam rencana aksi oleh manajemen eksekutif, KNKS, yang bersama para stakeholder, termasuk dalamnya para anggota, KNKS, perwakilan dari para anggota, dan kemudian menurunkan ke dalam bentuk rencana aksi, atau rencana implementasi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lima tahun ke depan. Dan, agar menyesuaikan nomenklatur, KNKS bertransformasi menjadi KNEKS di awal tahun ini, melalui Perpres nomor 28 tahun 2020. Dan, penambahan dari Perpres itu juga, Wakil Ketua, kita, Bapak Wapres, yaitu Bapak Profesor, Dr. Rukiye Haji Maruf Amin, selain menjadi Wakil Ketua, Komite ini juga menjadi Ketua Harian yang menggawangi Keseharian Komite ini, dan jumlah anggota KNEKS bertambah dari 10 menjadi 16 totalnya, di mana Ibu Menteri Keuangan adalah Sekretaris. Tugas dari KNEKS adalah untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan empat ruang lingkup, yaitu, pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, kemudian pengembangan dana sosial syariah, dan juga pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Dan kita sudah memiliki master plan yang di mana ada visi ekonomi syariah Indonesia di dalamnya, yaitu ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang mandiri, makmur dan madani, dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dan ada empat strategi utama untuk mencapai tersebut, yaitu penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, dan penguatan ekonomi digital. Dan ada strategi dasar di mana salah satunya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Dan ini adalah ekosistem ekonomi rekuangan syariah yang sedang kita bangun bersama-sama, bermula dari bagaimana kita ingin mesejahterakan penduduk kita yang di bawah garis kemiskinan, para pukarok, masakir, penerima zakat, kita kenal dengan istilah mustahik, mereka kita berdayakan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok dan bisa mulai berusaha yang menjadi pelaku usaha ultramikro, dengan tentunya di awalnya dengan dana-dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedaka, dan ketika menjadi usaha ultramikro masih dibantu dengan kurus syariah, dan juga blended finance di mana ada bank wakaf mikro, kemudian juga ada baik tulmal watamwil, sehingga ketika menjadi usaha yang lebih kuat, mulai bankable, mulailah peranan dari perbankan syariah, mulai dari bank pembiayaan mayat syariah, fintech syariah, kemudian ketika menjadi lebih besar mekanisme pasar modal syariah, dalam hal ini bisa perusahaan tersebut melis produknya di, atau sahamnya di Islamic Index, dan juga bisa menerbitkan sukup, dan tentunya kesemua ini dari awal sampai akhir, peranan industri keuangan non-bank syariah, dalam hal ini asuransi syariah, multi finance, penjaminan syariah, sangatlah penting. Kesemua yang ada di piramida ini adalah pelaku industri halal, tentunya kita perlu siapkan infrastruktur industri halal tersebut, berupa kawasan industri halal, laboratorium halal, kemudian pelabuhan halal, yang tidak hanya berguna untuk memenuhi kebetulan pasar domestik, tapi juga pasar global. Dan tentunya dukungan dari komunitas yang selalu diharapkan, karena memang ekonomi syariah kita ini adalah community base. Dan tentunya agar ekosistem ini berjalan, diperlukan infrastruktur pendukung, berupa SDM, yang pada hari ini kita diskusikan, tidak hanya yang bisa memenuhi kebutuhan lokal, tapi berdaya saing global. Karena sebagai catatan, yang perlu kita jadi motivasi, bagi kita semua, kita adalah negara muslim terbesar di dunia, tapi kita lihat hanya 13 orang Indonesia yang bekerja di Islamic Development Bank. Padahal orang India contohnya, bukan negara OIC, jumlah yang bekerja dan memegang posisi penting di Islamic Development Bank lebih banyak. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa, insya Allah kita ingin orang Indonesia, juga lulusan-lulusan dari IBS, bisa mengisi posisi-posisi penting, di institusi-institusi multilateral, seperti Islamic Development Bank, Islamic Financial Services Board, EYP, Sibarti, dan lain-lainnya. Begitu juga kita perlu perkuat R&D kita, yang berbasis alal science-based, sehingga produk-produk yang inovatif muncul, regulasi yang harmonis, itu menjadi syarat mutlak, branding yang sedang dibangun sekarang, yang akan diluncurkan segera oleh Bapak Wakil Presiden, dan tentunya penggunaan teknologi digital, dan tentunya perbaikan literasi, awareness, dan perlindungan konsumen, menjadi bagian penting dari ekosistem ini. Dan dari Meksi, kemudian menjadi rencana aksi, rencana implementasi, terdapat fokus pengembangan, baik itu di industri halal, ada tiga fokus pengembangan, biasa keuangan ada dua, keuangan sosial seharia ada tiga, bisnis dan kewilirsaan seharia ada tiga, dan dalam infrastruktur ekosistem seharia ada empat, diantaranya topik yang kita bahas sekarang, yaitu tentang pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi syariah, beserta riset ekonomi syariah dan sains halal. Nah, dari strategi pengembangan infrastruktur ekosistem seharia, hal yang saya ingin highlight di sini, topik kita hari ini, pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah, kemudian target capaian antara atau program kerja yang akan dijalankan adalah SDM unggul ekonomi dan keuangan syariah, dengan tiga aktivitas utama, yaitu memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan rumpun ekonomi syariah, menata kompetensi SDM di sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta mengembangkan ekosistem talenta nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan dari tiga aktivitas utama ini, turunlah ada beberapa inisiatif, tapi sebelumnya, tentunya ekosistem dari SDM ini, kita juga ingin memastikan bahwa talenta SDM ekonomi syariah nasional yang disupply oleh perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, itu bisa memenuhi, ada yang tadi yang sampaikan Ibu Tito, terkait dengan big link and match, bisa memenuhi tidak hanya kebutuhan institusi keuangan syariah, tetapi juga pelaku industri halal, bahkan juga mungkin menjadi wira usahawan halal, industri halal. Ini yang kita harapkan, dan sehingga level kompetensi SDM-nya pun mulai dari basic sampai expert juga terpatah dengan baik. Nah, pentingnya SDM pendidikan dan riset dalam pengembangan ekonomi syariah, bisa kita lihat ya, di mana peningkatan kualitas SDM dalam bidang ekonomi syariah, tentunya memerlukan dukungan pendidikan, serta riset dan pengembangan. Kualitas pendidikan rumpun ekonomi syariah yang mumpuni, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan SDM ekonomi syariah yang kompeten, unggul, dan berdaya sahih. Dan tentunya hasil penelitian yang komprehensif, dapat menjadi penelitian untuk menghasilkan inovasi produk, pelayanan, regulasi, dan banyak hal lainnya, terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Dalam master plan dicantumkan, bagai perasyarat perwujudnya rantai nilai halal, yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, ekosistem yang baik, integratif, dan efisien, sangat penting untuk dikembangkan. Dari tadi, tiga aktivitas utama, yang pertama adalah penyelarasan dan pengembangan kurikulum pendidikan rumpun ekonomi syariah. Ada beberapa inisiatif strategis, yang pertama yaitu terkait dengan penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi, rumpun ekonomi syariah, dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ini nanti akan saya bahas dengan apa yang telah dilakukan di tahun lalu. Kemudian perlu kita lakukan harmonisasi program studi rumpun ekonomi syariah pada pendidikan tinggi. Dan juga setelah itu kita akan masuk ke pendidikan menengah dan dasar. Yang kedua yaitu terkait dengan penataan kompetensi SDM. Yang terkait dengan penataan kompetensi SDM, ini salah, taipo. Pertama yaitu penyusunan standar kompetensi SDM nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang berikutnya adalah penyusunan program-program pelatihan berbasis kompetensi di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan terakhir, yang terkait dengan pengembangan ekosistem talenta nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah, penuh kita susun roadmap pengembangan SDM unggul di sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta membentuk manajemen talenta nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini inisiatif yang sudah berjalan. Alhamdulillah, di tahun lalu, kita sudah bersama tim 10 perguan tinggi yang mewakili perguan tinggi di bawah kemenrestik teknik di waktu itu, sekarang sudah menjadi kemenrik bot. Dan juga yang di bawah kemenak, kita sudah, dan juga bersama asosiasi program studi ekonomi islam, ABSAI, kita Alhamdulillah sudah menyelesaikan dan menyusun dan menyepakati buku pedoman akademik program studi S1 ekonomi syariah. Yang di dalamnya itu meliputi capaian pembelajaran yang lulusan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian ada 10 mata kuliah inti yang disepakati bersama, di mana juga RPS-nya kita susun bersama-sama. Kemudian di tahun ini, dari 10 mata kuliah ini, 3 mata kuliah berdasarkan RPS yang disepakati sudah kita siapkan buku teksnya. Dan Alhamdulillah, kerangka acuan standar minimal kurikulum tersebut sudah diadopsi oleh 44 perguan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan buku pedoman tersebut atau sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum Prodi S1 ekonomi syariah di tempat masing-masing. Nah, ke depannya kita sedang melakukan hal yang sama untuk Prodi manajemen keuangan syariah. Dan kerangka acuan akademik Prodi S1 ekonomi syariah ini juga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan kampus merdeka. Kenapa? Karena salah satu dari implementasi kebijakan kampus merdeka di mana ada hak belajar bagi mahasiswa 3 semester di luar Prodi, 1 semester di Prodi yang lain tetapi dalam kampus yang sama, 2 lagi bisa di luar kampus. Nah, salah satunya dengan kerangka acuan minimal kurikulum ini bisa mempermudah perjadinya student exchange karena sudah ada kesamaan kurikulum yang minimal di antara kampus-kampus. Nah, selain dari tadi kerangka acuan standar minimal tersebut, KNEKS di tahun lalu juga Alhamdulillah sudah mengeluarkan buku pedoman KKN tematik ekonomi syariah. Dan Masya Allah, 2 yang diterbitkan tahun lalu, diselesaikan tahun lalu, baik itu kerangka acuan standar minimal dan juga ini KKN tematik, nggak lama kemudian kebijakan kampus merdeka muncul dan ketika kita lihat ada keselarasan. Karena dalam KKN tematik ini, mahasiswa juga bisa memilih melakukan proyek di desa, melakukan KKN tematik, tetapi tentunya harus ada panduannya. Nah, panduan ini bisa digunakan bagaimana penerapan proyek di desa, proyek-proyek kemanusiaan, yang lain-lain yang bisa digunakan sebagai dalam renka menerapkan kebijakan kampus merdeka. Sudah kami bikin penelitian juga, ada keselarasan antara panduan kami dari KNEKS dengan panduan KKN tematik yang dikeluarkan oleh kebijakan kampus merdeka. Alhamdulillah. Dan tahun ini, kami sedang menyusun panduan magam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebijakan kampus merdeka. Mudah-mudahan itu dapat membantu pelaksanaan kampus merdeka di kampus-kampus yang ada. Dan lagi-lagi, kebijakan merdeka belajar atau kampus merdeka ini, tujuannya adalah link and match. Bagaimana terjadi link and match antara kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, lulusan, dengan kebutuhan industri dan pemangku kebijakan. Dan dari segi riset, beberapa inisiatif yang kami raksanakan adalah pertama penyusunan kerangka riset nasional bidang sains halal yang sedang berlangsung, juga menyusun modul penelitian bersandar internasional bidang sains halal, dan juga penyelarasan kegiatan riset peneliti individu, universitas, dan pusat riset dengan kerangka riset sains halal. Dan ini sedang berlangsung sekarang. Dan Alhamdulillah, tadi sudah kita lihat bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan afiliasi yang menghasilkan artikel penelitian di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang terbanyak tahun 2016 dan 2018. Dan namun artikel penelitian bidang keuangan syariah masih mendominasi dibanding ekonomi syariah atau industri halal yang lain. Kita bisa lihat perbankan syariah paling banyak dibandingkan dengan islamik ekonomi atau halal industri dan lain-lainnya. Dan juga begitu di tingkat nasional, tema-tema utama riset ekonomi dan keuangan syariah saat ini lebih terkonsentrasi di sektor perbankan syariah. Untuk itu diperlukan penentuan tema-tema riset strategis yang dapat mendukung pertumbuhan industri ekonomi syariah. Yang selaras juga dengan misi pembangunan nasional. Ini yang sedang kami kerjakan dan insya Allah akan selesai di akhir tahun ini. Yaitu penyelarasan tema-tema riset. Di mana kita mencoba bagaimana menyelaraskan riset ekonomi dan keuangan syariah dengan prioritas riset nasional. Setidaknya sampai sekarang ini, saya bisa menyimpulkan walaupun belum selesai, ada setidaknya dua area di dalam PRM yang keselarasannya cukup kuat dengan ekonomi syariah. Yaitu sektor pangan dan juga area sosial humaniora. Nah, ketika bicara pangan tentunya ini berkaitan dengan halal industri, halal food, maka riset pada bahan substitusi non-halal yang berbasis lokal itu perlu ditingkatkan lagi agar komponen-komponen yang non-halal dan juga import bisa tergantikan. Begitu juga dengan sosial humaniora, perlu difokuskan risetnya ke arah dana sosial, keuangan inklusif, dan ekonomi digital. Sehingga diharapkan hasil riset tersebut dapat diserap dan digunakan oleh industri maupun pembuat kebijakan. Nah, ini yang kita lakukan yang terkait dengan penguatan kapasitas peneliti ekonomi dan keuangan syariah. Kita sudah melakukan sejak tahun 2019 beberapa kali workshop penulisan dan publikasi artikel ilmiah ekonomi dan keuangan syariah. Dan tahun ini bahkan kita sudah melakukan yang internasional di bulan ini dan bulan depan. Bulan ini sudah, dulu juga sebelum pandemi, di bulan Maret. Di bulan ini, tanggal 17 lalu dan 18, kita menghadirkan Profesor Mansur Ibrahim secara daring dari INSID Malaysia. Dan juga kita sudah susun beberapa studi kasus bisnis syariah, Islamic Business Case, dan Alhamdulillah bisa men-trigger beberapa perguan tinggi lain untuk membuatnya supaya dalam pembelajaran tidak hanya menggunakan textbook, tetapi juga menggunakan studi kasus nyata, makanya ini menjadi suatu hal yang perlu didorong juga supaya ada terjadi juga pemahaman tentang praktek, best practice dalam ekonomi dan keuangan syariah. Tahun lalu kami menerbitkan tiga studi kasus, dan Alhamdulillah beberapa kampus yang tanpa menyebutkan juga termotivasi dan sudah membuat beberapa studi kasus yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dan secara rutin kami juga menerbitkan bulletin insight yang juga ditulis artikelnya oleh para akademisi di berbagai perguan tinggi. Nah, sebagai informasi juga Alhamdulillah tahun depan, tahun 2021, Indonesia terpilih menjadi host dari The 13th International Conference on Islamic Economics and Finance, ICF. ICF ini adalah konferensi yang penting, karena konferensi ICF yang pertama itu terjadi di Mekah, yang menjadi ikal bakal munculnya Islamic Development Bank dan lain-lain. Alhamdulillah yang seri ke-13 kita kembali menjadi tuan rumah, dulu di edisi ke-6 kita menjadi tuan rumah, sekarang edisi ke-13 kita menjadi tuan rumah, dan kita harapkan partisipasi dari akademisi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam ICF yang ke-13 sangat ditunggu, ya segera call for papers-nya akan diterbitkan. Dan tadi sudah saya bicarakan tentang master plan, yang dengan berbagai visi dan juga strateginya, dan setiap tahun kita sudah punya tema, di tahun ini kita letakkan landasan yang solid untuk pengembangan ekonomi syariah, tahun depan kita lanjutkan landasan tersebut, dan kita percepat pelaksanaan program-program utama, diharapkan tahun 2022 ekosistem yang integratif dan efisien telah terbentuk, dan juga pencapaian inisiatif berfokus pada terciptanya ekosistem digital, dan pemanfaatan dan leverage teknologi informasi tercapai di tahun 2023, sehingga visi menjadi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai global hub ekonomi dan keuangan syariah, insya Allah dapat tercapai di 2024. Dan tadi dari rencana aksi, rencana implementasi yang diturunkan dari master plan, terdapat 47 inisiatif secara total strategis. 11 inisiatif strategis terkait dengan industri halal, 8 inisiatif strategis terkait dengan keuangan syariah, 11 inisiatif strategis terkait dengan keuangan sosial syariah, dan 10 inisiatif strategis terkait dengan hukum dan literasi, serta 7 inisiatif strategis terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan juga riset. Dan setiap tahunnya sudah ada apa yang harus dilakukan, dan dalam menyusun rencana implementasi tersebut, kita mengundang 165 kementerian dan lembaga, serta asosiasi dan juga stakeholder lainnya, dalam bentuk focus group, menentukan mana yang menjadi prioritas di tahun 2020 sampai tahun 2024, melalui 5 FGD, dan alhamdulillah berhasil kita turunkan master plan kita ke dalam 47 inisiatif strategis, diantaranya 25 inisiatif strategis yang ada dari 47 ini, mendukung arahan presiden pada RPJMN 2020-2024, dan ada 27 milestone key inisiatif dari rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah 2020-2024. Dan selain dari yang 47 itu, ada 6 inisiatif yang memperkaya, yaitu terkait penguatan marketplace halal, kemudian pengembangan institusi keuangan mikro syariah, pengembangan sistem pengawasan keuangan mikro syariah, penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal, pengembangan ekosistem dan infrastruktur keuangan mikro syariah, serta penyampaian informasi kebijakan dan hasil pengembangan keuangan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Pusbita, mungkin saya akhiri dulu sesi yang ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, wa'amu'ala taufiq wa'al hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan Emir, sangat menarik sekali tayangannya. Kebetulan sebagai informasi, kebetulan yang hadir ini ada, tidak hanya dari perguruan tinggi lain, tapi juga ada guru-guru sekolah menengah tingkat atas Pak Emir, yang memiliki jurusan perbankan syariah. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, kami membuka si tanya jawab. Kebetulan ini sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan, Pak Emir. Ini saya bisa sampaikan lebih dulu, masuk kolom chat. Ini ada Bapak Muhammad Iqbal dari Universitas Gunadharma. Assalamualaikum Pak Muhammad Iqbal, izin saya sampaikan pertanyaannya. Ingin bertanya kepada Bapak Sultan Emir, mengenai SDM lulusan ekonomi syariah, sangat tidak seimbang dengan pasar ekonomi syariah yang sedang berkembang. Bagaimana peran KNKS waktu lembaga yang mengatur tentang keuangan ekonomi syariah di Indonesia, dan peran akademisi dalam memperbanyak SDM ekonomi syariah di Indonesia? Satu-satu atau saya sebutkan pertanyaan? Mulai satu-satu, Pak. Satu-satu. Baik, Pak Emir. Bagus sekali pertanyaannya ini Iqbal. Iqbal ini mahasiswa saya di Gunadharma ini, Ibu. Oh iya, Mak. Assalamualaikum Iqbal. Jadi, benar ya. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Uspita, kebetulan contohnya DPS ya Ibu ya. Kita lihat ya apalagi dengan adanya konun gitu. Memang banyak kebutuhan untuk DPS ini belum terpenuhi. Makanya Iqbal yang selain nanti juga menyelesaikan program studi ekonomi syariah, juga bisa lengkapi dengan sertifikasi yang lain, seperti sertifikasi menjadi DPS, DPS, sehingga bisa mengisi kekosongan yang dibutuhkan tersebut. Ini sekarang mencari DPS untuk operasi syariah juga susah, karena jumlahnya yang terbatas. Terpaksalah banyak DPS-DPS merangkap seperti tadi yang dibilang oleh Ibu. Dan ketika bicara ekonomi syariah, jangan melihatnya sempit harus bekerja di institusi keuangan syariah. Nah ini kebanyakan salahnya. Ketika mengambil ekonomi syariah, saya harus kerja di bank syariah. Padahal ekonomi syariah itu sendiri luas. Bukan hanya perbankan syariah, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah, perbankan itu masih keuangan itu. Dalam keuangan sendiri ada perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal syariah, dan lain-lain. Nah sementara dalam ekonomi, tidak hanya keuangan, ada industri halal. Menjadi pelaku industri halal sendiri itu juga sudah menjadi pelaku ekonomi syariah. Misalkan menjadi pelaku UMKM industri halal, itu juga sudah menjadi, masih bekerja di dalam sektor ekonomi syariah. Dan juga misalkan bekerja di perusahaan yang, yang pelaku industri halal, baik itu yang besar, itu juga maupun yang menengah, yang usah kecil menengah. Itu juga adalah menjadi bagian dari pelaku ekonomi syariah. Dan kalau kita bicara ekonomi syariah, kontribusinya terhadap PDB itu cukup signifikan. Saya selalu sampaikan ini dalam pemapanan saya. Kalau saya diizinkan untuk share sedikit, Ibu, terkait dengan kontribusi, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB. Nah, ini saya sampaikan juga di sini. Mohon saya izin share lagi. Nah, ini dipaparkan oleh Pak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur. Saya lihat hadir dalam acara wisuda IBS, beliau kemarin. Beliau sampaikan di tahun 2019, bahwa ekonomi syariah itu topang 80% dari PDB RI. Karena melihat ekonomi syariahnya itu secara holistik. Termasuk dalamnya pelaku UMKM yang jumlahnya 64 juta dan kebanyakan adalah muslim, tentunya mereka menjadi pelaku industri halal. Tidak hanya melihat dari keuangan. Nah, itu disampaikan oleh beliau dan tentunya pernyataan seorang Deputi Gubernur tentunya berdasarkan riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin itu jawaban saya, Ibu Pesbita. Baik, terima kasih Pak Emir. Semoga menjawab ya Pak Iqbal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Emir, dari IAIN Surakarta. izin bertanya pencapaian seperti apa yang diharapkan KN EKS agar bisa menumbuhkan keuangan syariah di Indonesia di masa pandemi terutama? Dan usaha apa saja yang sudah dilakukan sampai saat ini? Karena banyak kompetisi di luar sana antara konvensional dan syariah. Mungkin Pak Emir untuk pertanyaan kedua. Mungkin saya jelaskan mekanisme kerja KN EKS sedikit. KN EKS ini kan komite. Jadi KN EKS itu bukan saya saja, bukan manajemen eksekutif, bukan Pak Feng C dan CS saja. Jadi KN EKS ini ada unsur pimpinan, yaitu Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, yaitu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kemudian ada unsur sekretaris, Ibu Menteri Keuangan. Kemudian juga ada unsur anggota, yang merupakan, yaitu adalah para menteri dan kepala lembaga. Termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian termasuk Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan lain-lain. Dan kami ini adalah tim substansi sebenarnya Ibu Pusbita. Yang disebut dengan manajemen eksekutif. Kami tugasnya memberikan rekomendasi kebijakan, rekomendasi program strategis, kemudian mengkoordinasikan penyusunan rencana kebijakan dan juga program strategis tersebut, kemudian juga mengkoordinasikan pelaksanaannya, memonitor pelaksanaannya, memberikan solusi. Tetapi eksekusinya ada di para anggota kami. Nah, sebagai contoh tadi, dalam rangka penguatan keuangan syariah, dari tahun 2019, kami di manajemen eksekutif, secara intensif, berdiskusi, meeting, melakukan FGB, kemudian memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN, bagaimana memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Dan Alhamdulillah, kita sama-sama mengetahui, Bapak Menteri BUMN, selaku anggota KNKS juga, sudah menyatakan adanya penggabungan, sudah mengumumkan penggabungan bank-bank syariah. Nah, proses itu berlangsung di belakangnya panjang, tidak langsung begitu saja. Termasuk sekarang ini yang dilakukan dalam keuangan syariah adalah terkait dengan penyiapan konun di Aceh, bagaimana konun itu bisa berjalan dengan baik. Itu menjadi ini. Dan kemudian, diskusi yang cukup intensif, dengan berbagai pihak, bagaimana menyisipkan poin-poin penting ke dalam RUU Penguatan dan Pengembangan Keuangan, sektor keuangan, yang sekarang inisiatifnya berlangsung di Kementerian Keuangan, BKF. Kami berusaha bagaimana bisa memasukkan itu, sehingga diharapkan nanti banyak permasalahan-permasalahan di sektor keuangan syariah, sebagai contoh, misalkan berkaitan dengan UUS, UUS yang harus spin-off, baik itu bank syariah maupun asuransi, itu ada jalan keluarnya yang penting. Mudah-mudahan. Ini yang sedang kami usahakan. Nah, begitu kurang lebih yang terkait dengan keuangan syariah yang saya dapat ceritakan, masih banyak inisiatif lain terkait keuangan syariah. Tapi begitu calah kerja kami dan beberapa contoh kerja yang sudah kami lakukan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Emir. Ini sepertinya diskusi kita hari ini sangat menarik. Banyak ini, Pak, pertanyaan yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hidayatullah. Apakah buku teks dan 10 RPS yang tadi Bapak sampaikan dapat diperoleh, Pak Emir? Karena kami lihat kompetensi dari beberapa perguruan tinggi berbeda-beda, standarisasi kompetensi, minimal harapan kami bisa mengurangi tidak tercapainya kompetensi minimal. Baik. Bagaimana Pak Hidayatullah? Jadi, kalau sampai RPS sudah dapat di-download di website kami. Nah, yang buku teks dari 10 mata kuliah edi kan 3 baru yang selesai dan belum di-launching. Karena ini kan kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi, kami di manajemen eksekutif KNKS bersama salah satu perwajiban anggota kami, yaitu Bank Indonesia. Dalam hal ini, DEX BI berkisama dengan kampus-kampus yang menyusun 3 buku untuk tahun ini. Kemudian dilanjutkan tahun depan nanti insya Allah beberapa lagi sehingga bisa tercapai 10 itu. Nanti ketika sudah di-launching, itu unfree. Free. Boleh di-akses oleh semuanya. Baik itu di website BI dan website kami nanti kela. Tapi sekarang belum di-launching lagi. Semoga segera di-launching ya Pak ya, supaya kami lembaga pendidikan bisa memperoleh dan bisa tercipta standardisasi antara dunia pendidikan, baik lembaga perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas. Saya dengar juga memang literasi sudah sampai ke tingkat sekolah menengah tingkat atas ya Pak ya. Bank Indonesia sudah juga membuat buku yang walaupun belum menjadi kompetensi dasar ya, tapi sudah menjadi sub, saya agak lupa istilahnya itu, sub apa gitu, sub KD berapa gitu, sub KD satu atau berapa, di mana di situ ada buku penunjang ya, yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya, itu kita dorong bisa di tingkat minimal, di tingkat sekolah menengah, sekolah menengah atas minimal itu, bisa kita muncul, kalau yang sekarang itu kan baru kelas 10 ya, yang dibikin oleh BI itu. Mudah-mudahan nanti bisa tidak hanya di sub, tapi juga sudah menjadi kompetensi dasar. Mudah-mudahan ke depannya begitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak Emir, izin, dari Bapak Pak Rhozi. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap hal ini KNKS terkait peningkatan kemandirian masyarakat penyandang disabilitas? Berikut rencana action plan-nya. Demikian. Assalamualaikum, Syekh Dr. Pak Rhozi, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Pontianak. Nanti kita akan lanjutkan itu, apa rencana kita, Syekh. Kami tunggu, InsyaAllah, Syekh Dr. Pak Rhozi, tentunya kita perlu perhatikan juga yang disabilitas ini. Kita tidak boleh, apalagi dalam Islam, apalagi banyak yang disabilitas itu yang mandiri. Itu kan sebagai contoh. Bahkan yang tidak memiliki disabilitas, banyak yang tidak mandiri. Ini disabilitas tapi mandiri. Ini harus belajar kita sama mereka, Syekh. InsyaAllah. Itu jawaban saya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Purwanto, Presiden Universiti. Seperti diketahui bahwa antusias calon mahasiswa untuk masuk prodi keuangan syariah tidak sebesar di prodi ekonomi umumnya atau jurusan lain. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar untuk memilih prodi yang berbasis syariah? Wah, ini menarik sekali. Ini pasti pertanyaan rata-rata dari perguruan tinggi. Mau nggak Pak? Tadi dalam strategi itu kan kita juga cantumkan bahwa kita perlu untuk juga mulai masuk dalam sekolah menengah dan bahkan nanti ke depannya lagi sekolah dasar. Nah, pengenalan tentang ekonomi syariah yang lebih luas. Kalau kita lihat sekarang yang ada itu kan masih minim ya. Walaupun tadi inisiatif dari BI perlu kita apresiasi. Sangat minim dan bahkan itu belum menjadi suatu kewajipan. Nah, kalau bisa kita dorong mudah-mudahan itu yang bersama-sama kita harus selalu gencar bersama asociasi guru ekonomi dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan tingkatan yang lebih tinggi. Dan selain itu bisa diakses di website kami. Kami memiliki strategi nasional penguatan literasi melalui melalui edukasi itu kita sudah mapping untuk umur mulai dari umur 6 tahun kemudian sampai masa pensiun bagaimana bisa meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan beberapa hal sedang berlangsung juga sekarang bekerjasama dengan beberapa sektor swasta tanpa menyebutkan perusahaannya. Dan rencananya insya Allah itu paling kurang ada beberapa produk yang mungkin bisa diluncurkan dalam 3 bulan 4 bulan ke depan yang bisa menggugah literasi bagi yang di anak-anak dengan melalui kartun-kartun dan segala macam maupun permainan-permainan. Nah itu yang kita harapkan mudah-mudahan bisa secara dari sejak dini anak-anak itu sudah sadar akan itu. Sehingga ketika mereka masuk SMA atau ingin memilih nanti kuliahnya mereka akan tertarik untuk memilih program studi ekonomi syariah. Namun saya juga ingin highlight nih di beberapa perguruan tinggi justru ekonomi syariah ini jadi favorit di beberapa perguruan tinggi. Bahkan setengah dari 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 apa dari yang melamar itu justru melamar ke produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Itu ada juga fenomena seperti itu. Baik, Pak Engir. untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amal Fazri bagaimana peran ekonomi syariah dalam ikut aktif meningkatkan kondisi perekonomian di Indonesia khususnya di masa pandemi seperti ini? kita bisa lihat mulai dari awal pandemi kimbawan yang pertama yang disampaikan Bapak Wafres adalah untuk umat Islam membayar zakat lebih awal. Itu kita masih ingatkan ya Ibu ya. Kemudian juga ada surat edaran untuk membayar dari Menteri Agama untuk membayarkan zakat lebih awal. Karena gak lama setelah pandemi itu kan kita akan masuk Ramadan gak lama kemudian ya. tapi sebelum itu sudah digalakkan berarti itu menunjukkan bahwa peranan keuangan sosial syariah dalam hal ini zakat, impaks, dan dakwah itu sangat signifikan dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Karena kalau semua galakan membayar zakat memperbanyak memberikan memberikan impaks sedokah tentu yang terdampak juga tertolong dengan dana-dana tersebut. Nah itu bukti-bukti nyata bahwa peranan ekonomi syariah dalam hal ini keuangan sosial syariah. Dan tidak hanya imbauan seperti itu bahkan juga bank-bank syariah selain juga aktif mengumpulkan dana-dana sosial keagaman tadi melalui platform-platform mobile banking dan lain-lain. Bank-bank syariah pun turut berpartisipasi menyumbangkan APD kemudian bagi para medis dan bahkan juga industri halal seperti Wardah sudah menyumbangkan juga jumlahnya saya lupa 40 miliar jumlahnya 40 miliar rupiah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Ini contoh kontribusi terlaku industri halal termasuk salah satunya adalah Wardah. Di samping itu juga kita juga berharap bank syariah bisa masuk ke dalam menjadi penampung program pemulihan ekonomi nasional. Nah di situ tentu akan ekonomi syariah lebih berperan. Dan lain-lainnya secara umum dalam masa pandemi ini performa yang saya tahu ini di triwulan kedua performa bank syariah itu masih lebih baik dibanding bank konvensional. Baik dari segi pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan, dana pihak ketiga, baik itu dari segi juga NPF-nya maupun ROE-nya. Di triwulan kedua setidaknya itu lebih kuat. Dibanding saya tidak tahu data yang terbaru itu yang saya dapatkan. Lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. artinya sampai triwulan kedua itu dampak pandemi itu masih lebih minim di syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Dan kalau kita lihat juga misalkan dari saham-saham yang syariah syarat dari sebuah perusahaan itu lolos saringan saham-sariah kan yang pertama for business-nya mesti halal. Yang kedua tingkat hutangnya terhadap aset sudah lebih dari 45% kalau di Indonesia. artinya ada batasan maksimum atau cap dari tingkat hutang. Nah kalau ada perusahaan yang sama-sama lolos saringan satu tapi satu perusahaan tidak lolos saringan kedua satu lagi lolos artinya ini saham-sariah yang ini tidak tidak saham-sariah tentunya secara solvabilitas yang saham-sariah lebih kuat. Karena di saat pandemi ini yang hutangnya lebih sedikit lebih kurang terdampak. kalau pandemi krisis hutang banyak itu pusing. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya adanya pembatasan itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya secara solvabilitas keuangan sariah itu lebih kuat dibanding konvensional. Itu jawaban saya Ibu. Baik. Wah ini gimana nih Pak Emmer masih beberapa pertanyaan nih. Sepertinya partisipannya juga semakin meningkat Insya Allah sangat bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya mohon izin Pak Emmer ini ada pertanyaan beberapa pertanyaan lagi karena waktu masih cukup Insya Allah saya akan sampaikan. Dari Bapak Lukman Hamdani kenapa banyak yang direkrut itu kebanyakan ini sepertinya curhatan ini Pak. Kenapa banyak yang direkrut itu kebanyakan dari PTS di bawah naungan Kemendikbud. bagaimana menyamakan kualitas antara PTN dan PTS yang di bawah naungan Kemendikbud dan Kemendak. Mungkin Pak Emmer punya saran-saran. Kalau yang saya lihat mungkin ini pengalaman saya bisa jadi salah juga. Saya berapa kali saya menasabah beberapa bank syariah dan saya ketemu justru seperti baru-baru ini ada ketemu yang cukup punya jabatan di salah satu cabang itu justru dari UIN dan kemudian saya ketemu juga dengan beberapa customer service ada juga dari PT PTKIN Perguan Tinggi Keagaman Islam Negeri Nah itu saya temukan bagaimana cara menyamakannya tadi salah satunya adalah dengan tadi kerangka acuan minimal kurikulum itu kami melibatkan dua-duanya kami melibatkan yang nomenklaturnya ekonomi Islam maupun nomenklaturnya ekonomi syariah ya sehingga ada kesamaan antara antara yang di PT PTKIN dan PTKU atau yang umum dan juga yang agama Islam Negeri Nah dengan samanya adanya kerangka minimal kurikulum tersebut artinya prodi ekonomi Islam di UI misalkan ya dengan prodi ekonomi syariah di IIN atau UIN manapun misalkan ya itu ada kesamaan ada kemiripan baik dari segi capaian pembelajaran lulusan baik dari mata kuliah inti baik dari RPS dan buku teks yang yang digunakan nantinya tentu juga diharapkan selain student exchange juga memungkinkan terjadinya lecturer exchange pertukaran dosen jadi dosen UIN bisa mengajar di UI dosen UI juga bisa mengajar di UI nah itu tentunya akan mengurangi nanti gap jika ada mungkin dengan yang yang terluar antara yang di di kota dengan yang terluar mungkin itu bu yang saya sampaikan baik terima kasih Pak Emir kemudian ada yang bertanya Pak ini mengenai data barangkali Bapak bisa menginformasikan untuk lulusan ekonomi syariah ini sudah berapa persen Pak kira-kira yang terserap dalam institusi keuangan syariah atau usaha syariah nah saya belum punya data secara akurat walaupun saya pernah membaca beberapa penelitian contohnya dilakukan Profesor Nurul Budha dan juga ada Prof. Ois yang mengatakan paling tinggi itu sekitar 40% tapi itu masih ke lembaga keuangan syariah tadi kalau kita perluas lagi skop ekonomi syariah itu sebenarnya mungkin penyerapannya kadang-kadang begini dia pelaku ekonomi syariah tapi gak sadar saya dua hari lalu atau tiga hari lalu saya dalam sebuah webinar dia bilang saya ini menurusan ekonomi syariah akhirnya saya sekarang jadi pelaku UMKM katanya produksi apa yang diproduksi barang-barang iya ya udah ekonomi syariah itu jadi kadang-kadang gak sadar bahwa mereka itu adalah pelaku ekonomi syariah karena dalam pikiran ketika menjadi kuliah di prodi ekonomi syariah ujung-ujungnya mesti kerja di lembaga keuangan syariah itu tidak selalu karena akhir dari tujuan kita adalah menggerakkan ekonomi syariah Pak ya yang selalu melulu di keuangan syariah tapi masih banyak lagi betul sekali Pak kemudian izin dan pertanyaan ini juga curhatan Pak sepertinya dari Pak Arif Junaidi salah satu untuk meningkatkan SDM di perkuliahan ada program magang tapi yang disayangkan hampir semua perbankan menolak magang di perbankan kira-kira apakah ada cara lain SDM kita tidak berdampak akibat penolakan magang ini jadi sepertinya banyak mahasiswa yang program magang yang ada di perbankan tinggi ini ditolak oleh perbankan kira-kira bagaimana antisipasinya atau mengatasinya ya mungkin ada ya walaupun ada saya rasa ada ya di setiap perbankan syariah itu ada ada program magangnya karena kebutuhan saya beberapa kali FGD dengan beberapa bank syariah mereka menyatakan ada program magang bahkan tanpa menyebutkan nama banknya ada dua jenis magang satu disebut apprenticeship satu lagi internship nah saya kalau menjelaskan takut salah gitu yang apprenticeship itu lebih lama jangka waktunya dan yang internship itu beda ada dua level gitu nah itu ada tapi mungkin tidak bisa menampung semuanya itu pasti karena ada ada kapasitasnya mereka juga ada seleksinya nah disini kebijakan kampus merdeka itu berguna kan kalau menurut mas menteri kan para rektor harus sering sering keluar para ketua harus sering bekerjasama rektor ketua harus sering bekerjasama dengan misalkan dengan BUMN dengan BUMD dengan kampus lain yang masuk dalam QS ranking dan apa lagi dimana dalam bentuk kerjasamanya kan mas menteri bilang dalam perencanaan kurikulum pelaksanaan magang nah disini memang peranan yang penting dari manajemen dari sebuah perguruan tinggi saya mungkin bisa share pengalaman saya di Bahrain yang mungkin bukan kebijakan kampus berdeka tapi justru sebenarnya ada esensinya disitu ketika saya di Bahrain itu dulu di setiap prodi kami kami memiliki yang disebut dengan program advisory board program advisory board dimana isinya itu adalah para praktisi para praktisi nah dari awal itu kita sudah undang kita kerjasama dulu MOU dengan 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 kampus dengan maksud saya institusi tersebut termasuk salah satunya EYV Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang menjadi standard setter kita ada MOU kemudian kita masukkan orang EYV juga salah satunya dalam program advisory board dari awal dari awal sebelum semester berjalan ketika masih break nah itu mereka memberikan masukan terhadap kurikulum ketika masa kurikulum di review mereka masukkan input-inputnya kemudian kita tampung input-input dari itu kemudian juga mereka secara rutin juga mengisi kuliah ya itu perjanjian isi dari MOU dan kemudian menjadi MOE Memordium of Agreement atau PKS bikin Indonesia mereka mengisi secara rutin dalam setiap mata kuliah itu ada orang-orang EYV orang yang lainnya dari asuransi syariah juga ada dari ini mengisi dan selain itu karena mereka sudah minimal itu dua kali dalam satu semester kami melakukan pertemuan minimal kadang-kadang lebih karena mereka sudah terbiasa dan merasa memiliki setelah berjalan beberapa lama kok saya jadi merasa memiliki prodi ini yang masukkan saya diterima ini saya diterima termasuk dalamnya magang dari magang yang awalnya magang dulu-dulu sebelum ada program saya diterima di magang di magang protokopi segala macam yang tidak ada yang bermanfaat tapi sekarang karena mereka sudah merasa memiliki program tersebut magangnya jadi beneran yang lebih bermanfaat jadi pindah-pindah ke dalam bagian-bagian yang memang penting nah kemudian mereka juga mengirim pegawainya untuk S2 sehingga makin banyak alumni disitu kan penyerapannya juga makin baik nah ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita ambil kerjasama yang erat dengan industri dan melibatkan mereka dalam program advisory board jawaban saya Ibu baik Pak Emir nah ini sepertinya pertanyaan Pak Mungkas Pak dari dosen internal kami Ibu Sulis yang lagi memoderti Bapak Assalamualaikum Ibu Sulis ketemu lagi kita mohon izin Pak Emir Ibu Sulis mohon izin saya bacakan Ibu Sulis mengenai target Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah di tahun 2022 kalau mendasar apa saja terkait soft skill yang harus ditonjolkan oleh perguruan tinggi dalam mencetak SDM terunggul terutama jika dikaitkan dengan penerapan kurikulum kampus merdeka yang masih sangat baru target visinya itu di tahun 2024 insya Allah sudah tercapai dan sekarang jalannya semakin kelihatan karena ranking kita akan masuk alhamdulillah improve ya dari semua pemeringkat ranking kita alhamdulillah naik walaupun di state of global Islamic economy di Ketar masih nomor 4 mudah-mudahan targetnya itu bisa di 3 besar segera paling kurang kalau 3 besar itu kita bisa mengakui kita menjadi pusat ekonomi syariah dunia nah soft skill seperti apa nih bagi SDM yang penting kenapa kenapa kok orang Indonesia contohnya kurang yang berkarir di Islamic Development Bank atau di institusi multilateral lainnya kok orang Pakistan orang India bahkan sudah menjadi sekretari general sekjen orang Nigeria saya sebutkan beberapa institusi EYV sekjennya orang Pakistan IIFM Pakistan juga IILM orang Ghana kemudian IFSB orang Nigeria teman kuliah saya itu Dr. Bello kemudian dimana lagi diisi Bafi orang Maroko sebenarnya apakah apakah orang Indonesia tidak bisa bisa saya rasa apakah orang Indonesia punya kompetensi yang kurang dari mereka tidak tapi soft skill yang utama itu bahasa tanpa bahasa yang bahasa asing yang kuat susah pertama yang harus diperkuat itu adalah bahasa itu menjadi modal dan jangan ragu-ragu untuk keluar Alhamdulillah saya juga ingin memberitahu bahwa akhirnya setidaknya ada yang menyusul Prof. Bambang dulu kan Prof. Bambang Brojonegoro Menristek kita itu kan pernah menjadi direktur general IRTI IDB sebelum menjadi dirjen BKF beliau adalah dirjen IRTI di Islamic Development Bank itu adalah orang Indonesia tertinggi yang pernah menduduki posisi penting di Islamic Development Bank sekarang Alhamdulillah orang Indonesia yang menjadi asisten sekretary general dari IFSB sudah ada Dr. Riki Ismail Alhamdulillah sekarang menjadi asisten sekretary general Islamic Financial Services Board seperti ini yang harus kita dorong lebih banyak saya yakin insya Allah dari IBS dari perguruan-perguruan tinggi lain bisa cuma walaupun pinter gak bisa ngomong bahasa asing jadi useless dan gak perlu perfect harus seperti British accent atau American accent gak perlu dengan orang India yang pedi-pedi gitu aja dengan logat dia aja dia bisa sampai menjadi orang Pakistan menjadi sekjen menjadi ini kita juga harus bisa itu sih kuncinya communication skill itu penting kemudian skill lain adalah problem solving ini juga menjadi penting kita harus punya skill kalau ada masalah bukan salah-salahan tapi jangan menyelesaikan sebuah masalah itu problem solving skill ini memang menjadi penting juga dari tahun ke tahun ini kompetensi yang menjadi semakin dibutuhkan yang selain itu juga mengerti proses mengerti prosedur dengan baik itu menjadi penting mungkin itu jawaban saya Ibu baik terima kasih ini Pak Emir atas paparannya dan penjelasannya insya Allah sangat jelas sangat membantu kami di dunia pendidikan baik Bapak Ibu karena berbatas waktu mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang belum saya tayangkan namun tidak berarti materi menjadi kurang menarik tetap menarik sangat menarik kemudian sebagai penutup dengan hormat kepada Ibu Ketua Ibu Dr. Kusumaning Puti Sandrihami untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kami persilakan Ibu Titu terima kasih terima kasih sekali Pak Paran dan acara diskusinya Pak Emir bagus sekali dan sangat terinspirasi kami terutama beberapa hal seperti yang terakhir disebut adanya advisory board itu sejalan betul dengan visi yang diluncurkan oleh Menteri Kemendikbud bahwa di perguruan-perguruan tinggi perlu keluar untuk bekerjasama dengan industri untuk memajukan anak didiknya supaya lebih siap untuk diserap oleh dunia kerja itu sangat mendukung sekali kalau bisa lancar dilaksanakannya seperti di Bahrain kemudian yang kedua communication skill dan problem solving skill ini soft skill yang perlu kita meskipun kita sudah tahu tetapi kita perlu garis bawahi untuk semua bisa melengkapi anak-anak didik kita di masing-masing perguruan tinggi supaya meskipun knowledge-nya dan pengetahuannya sudah apa sudah canggih tetapi kalau kedua hal itu tidak dikuasai dengan baik sulit untuk bisa berkiprah dengan lancar di dunia prakteknya sesungguhnya saya kira itu dan sangat apresiasi dengan isi pemanfaatan waktu yang sangat sangat berguna bagi kami semua di dunia pendidikan Pak Emir salam kami bagi seluruh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ada di KNEKS terima kasih baik terima kasih Ibu Titu atas tanggapannya baik sebelum saya tutup saya ingin menarik sedikit penjelasan Pak Emir yang sudah disampaikan bahwa ekonomi syariah secara umum tidak harus tujuannya lembaga keuangan syariah tapi industri ekonomi syariah secara umum karena tujuan akhir kita adalah untuk mengembangkan ekonomi syariah termasuk di dunia entrepreneur syariah kemudian lembaga pendidikan diharapkan dapat mengaktif meningkatkan kerjasama dengan industri baik keuangan maupun ngekuangan untuk meningkatkan jaringan kerjasamanya dan yang terpenting adalah untuk menciptakan SDM yang unggul adalah bagaimana meningkatkan soft skill dari calon-calon SDM yang unggul ini antara lain seperti yang disampaikan tadi bahasa communication dan problem solving demikian semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita serta pengembangan pendidikan khususnya untuk ekonomi syariah bagi pendidikan pendidikan yang dicetak cikal bakal SDM unggul yang dapat berkompetisi secara global dan membawa kemaslahatan bagi kita semua amin setelah lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan Emir Hidayat PhD atas kesediaannya di tengah kesibukan Bapak untuk memberikan paparan dan pencerahannya kepada kami sehat tetap semangat demikian moderator hari ini undur-iri dan acara saya kembalikan kepada MC silahkan Mbak Bila terima kasih Ibu Buspita SEMSI yang telah memadu diskusi hari ini selanjutnya penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan moderator sesi foto bersama penyerahan e-sertifikat kepada pembicara Bapak Sultan Emir Hidayat PhD oleh Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandi Army Sutyono SHLLM akan diadakan sesi foto penyerahan secara virtual terima kasih buat itu terima kasih banyak Pak Emir salam hormat saya untuk Pak Fence Selanjutnya penyerahan e-sertifikat yang diberikan untuk moderator oleh Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandi Army Sutyono Sutyono SHLLM dengan demikian selesai sudah acara sharing session hari ini semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan strategi terobosan mencetak SDM unggul keuangan syariah dalam rangka kompetisi secara global agar Indonesia Banking School menjadi lebih baik kami kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan Emir Hidayah PhD sebagai pembicara Ibu Puspita STMSI sebagai moderator dan semua partisipan yang telah hadir pada hari ini tetap sehat tetap memperhatikan protokol kesehatan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua akhir kata saya Nabila Syariah 2018 mohon undur diri sampai bertemu di acara sharing session selanjutnya wabilahi taufiq wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum 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 asparta makasih Pak Amir Pak Bambar terima kasih Pak Amir makasih banyak mohon izin waalaikum walaikum walaikum Pak Bibi makasih Pak Bibi menyimak terima kasih terima kasih terima kasih Bu Iwi hadir Pak Separta Terima kasih Pak Gatot Semoga IBS Makin sukses Terima kasih Terima kasih Pak Gatot Terima kasih Bagus banget Selamat Bubus Pita Terima kasih Ibu Amin Sehat Ibu Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Ibu Sulis Peace Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Ibu Terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih